Selamat sore Sobat Cuaca Kerasel, kembali lagi dalam taingan Haber Cuaca Kalimantan Selatan edisi Jumat 21 Juni 2024 bersama saya Rara, Perkirawan BMKG Syamsudinor Benjermasik Sobat cuaca, berdasarkan perkiraan dinamika atmosfer terkini, angin lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 27 knot Secara umum untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat celcius dengan nilai kelembauan udara berkisar antara 60 hingga 95% Pada pagi esok hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan Pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan hujan ringan dan berpotensi terjadi hujan disertai kilat atau petir di Kabupaten Hulusung yang utara, Balangan dan Tabalong Untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum diperkirakan berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu Dan pada dini hari, cuaca secara umum masih diperkirakan hujan ringan di Kabupaten Hulusungnya Selatan, Hulusungnya Tengah, Balangan, Tabalong dan Tanah Laut dan hujan yang disertai kilat atau petir di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu Sedangkan untuk di wilayah lain diperkirakan berawan Selanjutnya, informasi perakiran tinggi gelombang Tinggi gelombang esok hari diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di selatan Kalimantan dan di perairan Kota Baru Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan kapal tukang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter Demikian habar cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan Terima kasih dan sampai jumpa